PEMOTONGAN DANA INSENTIF Mantan Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau BPKPD Kabupaten Pasuruan bernama Ahmad Kasani alias AKA ditahan Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Pasuruan pada Jumat 31 Mei 2024 pagi. AKA ditahan setelah diduga kuat terlibat dalam pusaran kasus pemotongan dana insentif di internal BPKPD Kabupaten Pasuruan. Mengenakan rompi warna pink, AKA dikelandang menuju rutan panggil sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Penahanan AKA ini dilakukan setelah penyidik kejaksaan melakukan serangkaian pemeriksaan secara mendalam selama kurang lebih 5 bulan. AKA ditetapkan sebagai tersangka dan harus mempertanggungjawabkannya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, AKA diduga terlibat dalam pusaran pemotongan dana insentif pegawai di internal BPKPD Kabupaten Pasuruan. Sejumlah staf dan pejabat BPKPD sudah diperiksa. Sebelum ditetapkan tersangka, AKA resmi mengajukan pensiun dini terhitung sejak 1 Maret kemarin. Artinya, dalam penetapan tersangka ini, AKA sudah tidak lagi berstatus sebagai aparatur sipil negara. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!